Halo semua selamat datang kembali di channel rumah kue kali ini akan melanjutkan review Smartcooker kenta sebelum lanjutkan nonton video ini jangan lupa subscribe like dan share sebelum menggunakan fungsi mengkukus atau steam isi cup dan air terlebih dahulu sebanyak satu liter kemudian gunakan pengkukus isi dengan makanan yang akan dikukus contohnya seperti saya kemudian tutup kembali smartcookernya kemudian hubungkan kabel smartcooker dengan stop kontak setelah smartcooker terhubung pada stop kontak tekan panceng sebanyak 3 kali sampai menunjukkan fungsi steam untuk mengatur waktu tekan aja sebanyak satu kali kemudian tekan plus disini aku membutuhkan waktu selama satu jam untuk steam ubi umumnya kemudian jika waktu sudah diatur tekan tombol star yang berwarna hijau smartcooker berfungsi ini ditandai dengan lampu lid menyala pada tombol star menggunakan smartcooker ini memang sangat smart seperti namanya jadi kita nggak perlu khawatir kalau makanan yang kita masak itu akan gosong tapi sangat mudah dalam penggunaannya angka 01 pada layar smartcooker menunjukkan bahwa ubi ungu yang saya steam akan mata untuk kerugian menggunakan alat ini menurut saya belum ada karena yang saya dapat selama ini saya menggunakannya nggak ada kerugiannya malah membodohkan saya memasak beraneka raga makanan kemudian ini angka 00 menunjukkan bahwa ubi ungu yang saya steam telah matang kemudian ditandai dengan nyalanya lampu lid pada fungsi penutup hangat atau kepol yang berwarna oranye oke ini dia ubi ungu yang udah steam telah matang selamat menikmati selamat menikmati